Erupsi Gunung Berapi Erupsi Gunung Berapi Sahabat, beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki masa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang masa jenisnya lebih rendah Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur menjadi magma Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan masa jenis Taukah sahabat, mengapa di Indonesia banyak sekali terbentuk gunung berapi? Betul sekali, hal ini dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang aktif maupun yang dorman atau tidur Gunung api aktif merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik yang tinggi dan meletus dalam jangka waktu yang pendek Beberapa contohnya antara lain gunung merapi, semeru, dan anak rakatau Nah, sementara gunung api dorman adalah gunung api yang tidak terdapat aktivitas vulkaniknya dalam waktu yang lama Akan tetapi gunung tersebut dapat meletus waktu-waktu Salah satu gunung api dorman di Indonesia adalah gunung sinabung Nah, sahabat, lalu bagaimana ya proses erupsi dapat terjadi? Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi Namun, istilah erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya Akibatnya, terjadilah penumpukan magma Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar Sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi Maka terjadilah erupsi Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi Hasil lainnya adalah lava dan lahar Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun Yakni hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida Selain material tersebut, letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas yang dikenal dengan nama wadus gembel Awan panas merupakan hasil letusan seperti awan yang mengalir bergulung Awan panas terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya Awan panas memiliki suhu yang mencapai 700 derajat celcius Awan ini mengalir menuruni larang gunung api dengan kecepatan mencapai 200 km per jam Nah sahabat, lalu apa saja ya dampak dari erupsi gunung berapi? Letusan gunung berapi memiliki daya penghancur yang sangat besar Lava pijar yang keluar saat erupsi juga dapat menyebabkan hutan di sekitar gunung terbakar Hal ini akan mengancam ekosistem alami di hutan tersebut Selain itu, suhu tinggi awan panas yang mengalir menuruni bukit dapat merusak ekosistem Serta membunuh makhluk hidup Gas beracun dan hujan debu akibat gunung meletus juga dapat mencemari udara dan mengganggu pernafasan Sahabat, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia Membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan Mulai dari level terendah normal, waspada, siaga, dan level tertinggi awas Mari kita simak penjelasannya berikut ini Nah, setelah kita mengetahui tingkatan status gunung berapi Kita juga harus tahu pertanda alam saat gunung akan meletus Apa saja ya Yang pertama, suhu di sekitar gunung api yang akan meletus akan terus meningkat Akibatnya, air dari sumber air pegunungan menjadi hangat Beberapa sumber air mengering Sehingga tumbuhan yang hidup di daerah tersebut menjadi layu Yang kedua, gunung yang akan meletus juga menimbulkan suara gemuruh Ketiga, terjadinya gempa kecil terus menerus di sekitar gunung api Dan yang keempat, hewan yang tinggal di atas pegunungan mulai bermigrasi turun gunung Nah, jika kita sudah mengetahui gunung api akan meletus Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah Mengungsi ke tempat yang aman atau ke titik evakuasi Berikut ini adalah tindakan siaga bencana gunung meletus Yang pertama, mengungsi Ikuti jika ada himbawan mengungsi Jangan berdiam di tempat yang berbahaya Ikuti rute evakuasi yang sudah ditentukan Serta jangan melewati lembah yang dilalui aliran sungai Karena sungai berpotensi akan dilalui oleh lahar dingin Yang kedua, bawang-bawaan Sebelum mengungsi, tutuplah pintu dan jendela Matikan alat-alat listrik Dan bawalah perbekalan makanan yang ada di rumah Ketiga, siaga diri Lindungi juga dirimu dari hujan abu Pakai baju dan celana panjang Kacamata, masker, dan topi Dan yang keempat, berlindung Jika terjebak di luar Lindungi dirimu dari benda-benda yang disemburkan oleh letusan gunung api Carilah tempat berlindung Waspadai juga aliran lahar Jika kamu berada di daerah aliran sungai Nah, sahabat Walaupun efek kerusakan akibat letusan gunung berapi sangat besar Namun, letusan gunung berapi juga memberi dampak positif bagi kita lho Mau tahu? Oke, dampak positif yang pertama adalah Tanah yang dilalui oleh material vulkanik gunung berapi Dapat digunakan sebagai lahan pertanian Hal ini dikarenakan Akibat letusan gunung berapi Mineral yang berada di dalam tanah Akan keluar bersama lahar dingin dan material lainnya Akibatnya, tanah yang dilalui lahar dingin atau material lainnya Yang mengandung mineral tinggi Akan menjadi tanah yang cukup subur secara alamiah Selain itu, letusan gunung berapi juga berdampak positif bagi bisnis dan perekonomian Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat dimanfaatkan sebagai campuran adonan semen bahan bangunan Selain itu, sisa-sisa letusan juga menghasilkan bahan tambang yang bernilai tinggi Seperti belerang, pualam, dan lain-lain Bisnis pariwisata juga dapat berkembang pasca letusan gunung berapi Daerah di sekitar gunung berapi pasca erupsi Bisa dijadikan sebagai objek disata Yang menyajikan suasana khas erupsi gunung berapi Dengan berkembangnya bisnis tersebut Lapangan pekerjaan juga semakin terbuka Sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar gunung berapi Juga dapat meningkat Nah sahabat, setelah kita mempelajari tentang erupsi gunung berapi ini Tentunya kita semakin menyadari bahwa dibalik setiap bencana Pasti selalu ada hikmahnya Ada dampak negatif, juga ada dampak positifnya Karena itu, mari kita selalu bersyukur dan saling membantu saudara kita yang membutuhkan Nah sahabat, demikian matahari pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat Serta mohon dukungannya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini Kepada semua keluarga, teman, dan sahabat yang Anda kenal Terima kasih sahabat FGLSN Salam literasi, ayo membaca Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!